Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKorindo Sekuritas Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Agro Bahari Nusantara TBK dengan kedua emitennya UDNG Untuk profil dari perusahaan ini, perseroan bergerak di bidang budidaya Udang Faname yang mana perseroan telah berhasil mengembangkan usahanya dari 6 kolam hingga mencapai 14 kolam budidaya yang intensif dan super intensif Sejak 2019, perseroan telah memproduksi lebih dari 400 ton Udang Faname untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan kebutuhan pangan nasional Dalam menjalankan usahanya, perseroan mengedepankan pendekatan sains dan statistik dalam menjalankan kegiatan operasional atau produksi Nah dengan analisa yang dilakukan secara terus menerus perseroan dapat mengurangi risiko gagal panen dari penyakit atau cuaca yang pada umumnya melanda pada proses budidaya Nah saat ini aset utama perseroan terdiri dari 10 kolam atau tambak udang intensif Kemudian 4 kolam tambak udang super intensif 3 kolam tendon, 4 kolam instalasi pengolahan air limbah Serta peralatan pendukung seperti aerator, kincir air, pompa, dan lain-lain Nah disini bisa dilihat kegiatan dari perusahaan ini Disini ada contoh pengisian air dan persiapan pembenuran Kemudian ini terlihat ada benur udang untuk kolam budidaya Ada kontrol berkala anco dan program pakan dan lain sebagainya Oke kemudian untuk IPO Structure Jumlah saham yang ditawarkan emiten ini sebanyak 500 juta lembar Dengan persentase IPO-nya 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Nilai nominalnya yaitu 10 rupiah per lembar Harga pelaksanaan di kisaran 90 hingga 100 rupiah per lembar Ada pun nilai IPO yang akan didapat maksimal 50 miliar rupiah Dan penjamin emisi kali ini yaitu PT MNC Sekuritas dan PT KB Valburi Sekuritas Kemudian selain saham Emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 400 juta lembar Dengan persentasenya 32% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Nilai nominal 10 rupiah per lembar Dengan harga pelaksanaan di kisaran 100 hingga 110 rupiah per lembar Dengan rasionya 5 banding 4 Kemudian untuk jadwal IPO Masa penawaran awalnya 6 hingga 12 Oktober Tanggal efektif 19 Oktober Masa penawaran umumnya 23 hingga 26 Oktober Tanggal pencatatan 26 Oktober Tanggal distribusi saham 27 Oktober Dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 30 Oktober Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten 88,9% untuk ekspansi bisnis Dengan membangun tambak udang baru yang direncanakan berlokasi di daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kemudian sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan Termasuk namun tidak terbatas kepada pembelian benur, pakan udang, mineral, dan probiotik pada pihak ketiga yang dilakukan melalui pembelian jual-beli putus Serta untuk biaya operasional gaji, listrik, dan biaya umum operasional perseroan Nah kemudian untuk keunggulan kompetitifnya Perseroan miliki pengawasan SOP yang tinggi Perseroan juga miliki sistem analisa statistik untuk perhitungan populasi udang di kolam Serta miliki kemitraan strategis Kemudian untuk faktor-faktor risiko Risiko utamanya yaitu risiko kegagalan panen karena penyakit dan kualitas benur Risiko usaha antara lain risiko sumber daya manusia, risiko kerusakan infrastruktur, risiko fluktuasi harga jual, risiko iklim, risiko manajemen kualitas parameter air, serta risiko bencana alam Ada pun risiko umumnya, antara lain ada risiko kondisi perekonomian secara makro Risiko perubahan kurs valuta asing, risiko kebijakan pemerintah dan peraturan lainnya Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha perseroan, serta risiko peraturan internasional Nah ada pun bagi investor, risiko yang patut diperhatikan Dan antara lain risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum, fluktuasi harga saham, serta pembagian dividen Kemudian disini ada key financial highlights yang pertama yaitu neraca keuangan Kita lihat rasio-rasionya per 30 April 2023, kan rasio berada di angka 8,45 kali Debt to asset ratio 0,07 kali, debt to equity ratio sebesar 0,08 kali Kemudian Untuk key financial highlights yang kedua ada laporan laba rugi Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 30 April 2023 GPM atau gross profit margin ini sebesar 51,93% NPM atau net profit margin sebesar 41,29% Return on asset sebesar 10,56% Return on equity-nya tercatat 11,40% Revenue-nya mencatatkan pertumbuhan 220,35% Serta gross profit-nya juga tumbuh 431,75% Oke sekian mengenai paparan IPO kali ini Terima kasih